CVT motor Matic kalian bunyi kasar saat digas ini yang perlu kalian ganti Oke kita bongkar dulu bagian CVT nya ya pertama-tama filter udara kita bongkar dan juga box CVT nya kita bongkar pakai kunci 8T ya buat kalian pemakai motor Honda Matic seperti Beat Vario Scoopy ataupun motor Matic lainnya inilah penyebab motor kalian bunyi kasar saat digas setelah dibuka ternyata kotor banget dalamnya ini karena terjadi kebocoran diesel tasnya ya kita buka dulu bagian depan pulih depan dan kunci 22 shot ya setelah itu kita gunakan kunci 19 untuk buka pulih belakangnya kita pemilik motor minta motornya halus di bagian CVT kayak mesin ketik atau mesin jahit Oke ini bagian mako ganda udah kena ya enggak apa-apa enggak saya ganti kita buka bagian pulih depannya ya pulih depannya juga ini pulih belakang kita buka juga ntar kita kasih Chris atau gemuk nah untuk ini Vibelnya juga udah kenar takrak nih bayi ya ini bisa putus kalau enggak diganti lanjut kita buka bagian pulih depannya ini masih panas banget ya pakai kain saya nih ya untuk pulih depannya sendiri bisa kalian lihat ini rollernya juga udah kena udah kotak-kotak kayak gini ya tuh terus nah ini sumber bunyi ada di sini nih ada di bosnya ternyata nih ya bos rumah roller sama rumah rollernya minta ganti pokoknya opak kuplak kayak gini bikin kalau motor dikas itu bunyi klotok-klotok jangan lupa saya periksa juga bagian sebelah sini ya bagian dudukan slidernya atau slip bisnya ini yang plastik ini ini juga jadi sumber bunyi saat gas dilepas bunyi klok-klok-klok-klok ini masalahnya ada di sini ya saat kalian lepas gas kok bunyi nah masalahnya dari slidernya atau slip bisnya ntar kita ganti juga harganya murah ini paling 20 ribuan oke kita bersihkan semuanya dan kita ganti sil keras sebagian depannya juga di motor Matic ini untuk kalian perhatikan bagian atau under drill yang saya ganti ini biar motor halus kayak mesin jahit oke setelah dibersihkan semuanya ya kita bersihkan pakai gensin biar nggak ada oli yang menempel biar nggak mengganggu performa motor kalian ya ini soalnya kalau bocor kayak gini olinya bisa nempel di V-belt dan bikin motornya slip nggak bertenaga oke kita lanjut ke bagian slider atau slip bisnya kita ganti dengan yang baru ya setelah dibersihkan dan dikeringkan semuanya ya ini rumah roller juga ganti pakai yang original A44 ini ya ini rollernya juga saya ganti beserta bosnya ini oke lanjut kita gunakan gemuk untuk bagian bosnya biar nggak gampang aus nah dilanjut pemasangan roller di bagian ini ya ini kan udah blok-blok bateri ya tuh karaten makanya saya ganti dan ini tapi yang baru untuk pemasangan roller kayak gini teman-teman ya biasa yang ada teflownya di sebelah kanan ya searah jarum jam Oke selalu pasang semua kita pasang baginya nah ini kita pasang bosnya juga dengan yang baru buat kalian pemilik motor inilah yang perlu kalian ganti jika motor kalian bunyi kasar di bagian CVT Oke kita masukkan bagian bos rumah kolomnya ya ini ini Vibel juga udah saya ganti dan kita pasang bagian pulih belakang beserta pulih depannya kita gunakan seperti biasa kunci 22 shock untuk bagian depannya ini harus pas banget ya Nah ya kini harus pendor jangan sampai kecepit Vibel nya ini Oke lanjut kita pasang murnya dan kita gunakan kunci shock 222 untuk mengencangkannya dan kunci 19 untuk pulih bagian belakang ya ini kita pasang jangan sampai kebalik biar gak ada algeol Oke selanjutnya kita cek dan kita dengerin suaranya Oke kita pasang ini tutup granatnya untuk tutup gipinionnya dulu ya ini enggak saya pesan tuh sudutannya Nah kita dengerin aja udah suaranya dulu Oke nih ya udah mantap tinggal kita pasang nih kalau kayak gini suaranya redak-redak solid bumbu pasang bagian box CVT-nya ya saya pasti udah ngomong-ngomong Oke lanjut kita pemasangan ke box CVT-nya dan box filter udara filter udara ini saya enggak ganti saya bersihkan saja jadi yang diganti tadi cuma rumah roller Vibel slipkis dan roller ya serta bosnya video ini ini saya buat biar kalian enggak penasaran kenapa motor metik bunyi kasar saat dikasih bunyi klotok-klotok juga underdill apa saja yang perlu diganti ya Oke kita dengerin suaranya setelah terpasang ya nih udara mesin jahit suaranya alis temen-temen untuk dimotor muda kita ya dikasih bunyi ya sekiranya informasi ini bermanfaat atau tutorial ini bermanfaat jangan lupa di-follow